Pemkota Tasik melalui Dinas Elham membangun lapang sepak bola mini di atas tumpukan sampah TP Aci Angir. Selasa pagi lapangan ini diujicobakan di mana tim Pemkota Tasik dengan Kapten Peji Wali Kota melawan tim media Pemkota Tasik Malaya. Penjabat Wali Kota Tasik Malaya Cekka Virguansyah bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah bermain sepak bola mini atau mini soccer di lapangan yang baru dibangun di tempat pembuangan akhir TP Aci Angir, Kecamatan Raman Sari, Kota Tasik Malaya pada selasa pagi. Lapangan itu terbangun dari metode pengelolaan limbah sanitari landfill. Metode ini melibatkan penguburan limbah di dalam tanah dengan langkah-langkah teknis tertentu untuk mencegah pencemaran lingkungan, khususnya air, tanah, udara, dan tanah di sekitarnya. Dinas Lingkungan Hidup telah melarutkan sebanyak 4.000 liter ekoenzim setiap sepekan dua kali, jelang pertandingan yang didambakan Cekka itu, sehingga saat pertandingan tidak tercium bau busuk dari gunungan sampah. Usai bertanding, Cekka menjelaskan bahwa permainan mini soccer yang dilakukan di atas tumpukan sampah yang sudah ditimpa tanah itu dideklarasikan sebagai keberhasilan pemerintah kota Tasik Malaya, mengelola sampah dengan metode sanitari landfill. Metode ini merupakan alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan pembuangan sampah terbuka open dummy karena lebih terkendali dan berkelanjuta. Namun, sanitari landfill memerlukan lahan yang cukup luas, investasi besar, dan pengelola yang tepat agar efektif. Lihat di sini, kita hampir semua tidak ada yang pakai masker, kenapa? Karena memang tidak bau, karena di treatment pakai ekoenzim. Jadi ada pembuatan ekoenzim, petugul turun juga, sebagainya, kita organik semua disebar. Artinya kita bisa mengelola tempat pembuangan akhir sampah-sampah yang ada dari kasar, gas metan. Ini kan dari samping-samping bisa keluar, ini kan pori-porinya masih ada. Iya, harapannya nanti, ini kan baru satu gunung sampah ya, harapannya nanti sebelah gunung sampah sebelah, nanti kita bisa bikin turnamen di sini. Artinya, ini bisa jadi tempat wisata, agar orang tidak buang sampah sembarangan. Bersamaan dengan itu, CK berharap masyarakat bisa memilih sampah dan mengurangi produk sampah dari rumah. Papangan yang belum punya nama tetap itu, diproyeksikan CK akan diperluas. Sehingga penggunaannya akan berjangka panjang. Kini warga, kata CK juga, bisa mencoba sensasi bermain sepak bola di atas sanitar landfill di TPA Ciamir.